Intro Persiapan bahan utama dalam pembuatan gerabah yaitu tanah liat dan pasir Pengirisan atau pengisiran tanah liat agar menjadi murni, tidak tercampur dengan selesai Dan mudah dicampur dengan pasir atau dengan bahan lainnya Pengrajin gerabah memulai proses pembuatan gerabah dari tanah liat Kami berada di pengrajin gecak ataupun cobek pot dan sejenisnya Ataupun pengrajin gerabah di desa Tegal Panjang Kampung Getak, Kekamatan Belonakan Ini ibu siapa itunya? Ibu Asen Ibu Asen ya yang sedang membuat pendil Pengrajin gerabah sedang membuat penutang kecil atau pendaringan Ini namanya Bapak Sapa ya? Sunardi Bikin apa Pak? Bikin tempayan Tentang kecil ya Tentang kecil Ini sudah Cara membuat tempayan Ini tempayan yang sudah jadi Tempayan yang sudah siap bakar Tempayan ataupun bentong kecil dan cobek sedang dikeringkan di terik matahari Ini ratusan cobek diproduksi di daerah sini Tegal Panjang Pak, namanya siapa Pak? Casmidi Casmidi Bapak ini pengrajin apa di sini ya? Gerabah Gerabah apa saja yang dibuat Pak? Buat daringan Daringan Cobet Cobet Setelah proses pengeringan, gerabah siap dibakar Inilah para pengrajin sedang nyusun jerabahnya untuk dibakar dengan tungku yang sederhana Sebagai bahan bakarnya, para pengrajin mempergunakan jerami, daun pisang kering, kemudian kayu yang mudah didapat di daerah setempat Lama pembakaran sekitar 3 jam Proses pembakaran dilakukan secara gotong royong Artinya ketika satu pengrajin melakukan pembakaran Maka yang lainnya ataupun tetangga pengrajin lainnya ikut membantu Demikian saudara laporan kami dari Desa Rawamekar atau Tegal Panjang, Kecamatan Banakan, Kabupaten Subang, Jawa Barat Sampai jumpa di lain peristiwa Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!